Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah amplifier GSPO dengan kode serinya AK 8900 kendalanya disini adalah pertamanya memang sudah terprotect jadi suaranya tidak keluar sama sekali ini terdengar suara kresek-kresek sebelumnya sudah kita ganti beberapa elko di bagian tegangan regulatornya dan sebelumnya ini sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil dan disini bisa dilihat suara kresek-kresek seperti ini kendalanya dan terprotect disini lampunya lampu led tinggal satu lagi yang lain sudah dicabut semua sudah dipadamkan biasanya biasanya ini kendalanya di bagian equalizer oke selanjutnya kita coba pengecekan dan kita lepas seperti biasanya tegangan yang menuju ke dioda led ini suara yang tidak kresek-kresek jadi disini mana propnya atau balik propnya jadi kita cek ini jalur yang kita bilang tadi kita mengecek jalurnya ini untuk lampu lednya tadi bisa dilihat perhatikan ini adalah jalur yang menuju lampu led dan satunya lagi yang ini bisa dilihat agak kurang terang ini jalurnya jadi sekarang kita ukur jalur yang menuju ke kaki potensio ini potensio geser jadi ada jalur yang ini perlu perhatikan kita harus mengecek jalur yang menuju dioda led ini satu yang ini satu jadi dua jalur ini harus kita cek tegangan ada yang positif juga ada yang negatif tegangan yang menuju ke pin tersebut setelah kita cek jalurnya ini menuju ke pin ini ini ada sebuah resistor bisa dilihat terkoneksi jadi ada jalur boleh melepaskan tegangannya dengan melepaskan dua resistor ini ini resistor 1K8 tidak terlihat oke ini resistornya 1K8 yang harus kita lepas oke boleh boleh resistor ini 1 2 resistornya dengan nilai 1K8 ada 2 jadi disini saya untuk mencari jalurnya menuju ke jumper ww6 bisa dilihat disini ada jumper ww6 kalau kawan misalnya susah untuk membukanya bisa memotong ini kabelnya penyambungnya kalau misalnya bisa dibuka kita lepas jalurnya seperti ini kita angkat jalurnya jadi sekarang kita ukur tegangan untuk memastikan tegangan yang ada di kaki tersebut oke biasanya sekitar 12 9 sampai 12 volt kita hidupkan dulu ini kita colokkan dulu oke sudah hidup sudah bunyi relaynya dan prop negatif kita tempatkan di pendingin to ground dan kita ukur di bagian tegangannya ini yang penghubung ke geodalet ke sini ini tidak ada lagi dan sekarang kita ukur di jalurnya ini tegangannya min 10 volt ya oke bisa dilihat min 10 volt jadi menggunakan tegangan CT sepertinya ini jadi ada min 10 jadi kita lepas tegangan min 10 volt nya dan ini tidak mengganggu equalizer hanya untuk lampu led sebelumnya juga sudah pernah kita buat tutorial yang sama namun tidak sedetil ini sekarang kita coba pasang kembali kita rapikan dan kita tes apakah masih ada suara kresek-kreseknya oke selanjutnya setelah kita pasang semua kita rapikan sekarang kita tes kembali kita hidupkan oke ini kita pakai dari radio oke tidak ada suara yang ditanamkan ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang kresek-kresek lagi sehingga apabila keseimbangan ini terujuk akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir dan keseimbangan oke sekian semoga tutorial singkat ini tidak memperbaiki amplifier yang rusak kresek-kresek meletup-meletup suaranya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh